Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke edukasi Di salam merah menggoda Di channel youtubenya Herdi Santo Di mana channel ini insyaallah selalu bahas Ilmu-ilmu budidaya Pakan ikan alami Cacing sutra dan juga Kutu air Di kesempatan kali ini saya akan perlihatkan Buat kalian semua ketahanan tangan Untuk benih ikan Ada dua Pakan ikan alami untuk benih ikan Yaitu cacing sutra dan juga kutu air Nah Kalau dua hewan ini bisa kalian Ternakan di tempat kalian sendiri Insyaallah lor Mau ternak ikan apapun dijamin sukses Dan lancar Dan juga cara untuk Ternaknya pun insyaallah sangat mudah Sekali lor baik kutu air Maupun cacing sutra Cara-caranya sudah saya bahas Di channel youtube saya Herdi Santo Kalian tinggal masuk saja Ke channel youtube saya Disitu ada playlist Tinggal klik playlist Dan juga Lihat Cara-caranya Saya berbudaya Pakan ikan alami Seperti apa Insyaallah banyak ilmu dan seninya Yang bisa kalian Ambil lor Saya disini akan Perlihatkan dua Pakan alami Yang dimana dua pakanan alami ini Sangat berperanfiting Dalam keberhasilan Benih ikan Atau Apa Pembebitan ikan Oke kita lihat ya Karena sedikit agak unik lor Cacing sutra Ditenakan di talang air Dan kutu air Ditenakan di nampan Ini dia Oke lor Kita lihat dulu kutu airnya ya Nah Begini nih Ini di nampan-nampan Kutu air semua Banyak banget ya Dan ini Kutu air yang ada Di ampas kopi Terlihat juga tuh Di bawahnya Kutu ampas kopi Dan kita lihat Kutu airnya juga Tuh Ini yang ada di ampas kopi Sekarang Kita lihat yang lain Nah ini 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 juga Bumi Ya bener banget Ini di bawah Sekarang Sekarang Saya akan lihat Detik sutranya Loh Nah Disini loh Tuh Ini detik sutra Ya tuh Merah-merah Ada yang Tergenang air tuh Itu air hujan Sebenarnya Saya tuh Lebih suka Ternak Ternak Tekniknya tuh Seperti ini lor Jadi Tidak menggenang air Karena kalau menggenang air Itu bisa Mendatangkan Jentik nyamuk Tapi kalau seperti ini Ini Insya Allah Bebas dari jentik nyamuk Nah ini Nah ini Tuh Cistranya ya Kelihatan Kebetulan Ini ada makanan Ya Sisa dari Limbah dapur Ini ada bekas irisan Wortel ini Saya kasihkan Dan ini Ada nasi juga ya Saya berikan juga Pokoknya Pokoknya apa saja lah Saya tuh Ngasih makan Buat cek sutra Yang penting Limbah Oke lor Jadi dua Hewan ini Sebagai ketahanan pangan Untuk benih ikan Pokoknya mantap sekali lah Kalau kita ternak sendiri Insya Allah Dijamin Pokoknya Mau ternak ikan apapun Sukses dan lancar Nah itu tadi lor Dua pakan ikan alam ini Sungguh sangat booming sekali ya Kecing sutra Di talang air cukup Lumayan banyak Dan kutlu air Di nampan Juga cukup booming lor Caranya itu Sangat gampang sekali Pokoknya ya Kalau kalian ingin Mencoba Untuk Konsultasi ikan Silahkan konsultasikan Melalui komentar Atau Kalau mau request Caranya seperti apa Seperti apa ya Boleh Kalian tinggal request aja Insya Allah Saya berikan caranya ya Dan Tidak lupa tuh Tadi sudah saya perlihatkan Ada Kutu air Yang dimana Kutu air ini Diternakan Dengan media Ampas kopi Wah Sungguh Mantap sekali pokoknya ya Dan hasilnya juga Pokoknya sama dengan yang lain lor Pokoknya Sama-sama booming lah Yang penting Kita ngasih makannya tuh Seperti apa dulu Oke lor Cukup sekian informasi Untuk hari ini Semoga memberikan manfaat Buat kalian semua Dan tetap semangat Pokoknya ya Insya Allah Akan berhasil Yakin Salam Satu Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin mantap Terima kasih telah menonton